Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang Cobaan barat apa gurus kumpul sebelum diangkat menjadi wali Orang bijak pernah berkata bahwa semakin tinggi sebuah pohon Maka semakin daras angin yang bertiuk Memang sudah menjadi sunatullah Bahwa setiap orangnya akan menjadi orang yang besar Selalu diuji dengan berbagai ujian dan cobaan Semakin besar dan mulia kedudukan orang itu Maka sebakin banyak pula ujian yang harus dihadapi Rasulullah SAW bersabda yang artinya Manusia yang paling banyak mendapat ujian adalah para nabi Kemudian para ulama Kemudian orang yang dibawah dari mereka Dan terus dibawah derajat mereka Nah jika kita mencermati kehidupan dari abah gurus kumpul Maka kita akan mengerti bahwa sejak kecil beliau telah ditempat dengan berbagai cobaan yang sangat berat Yaitu dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sangat miskin Dan dalam suasana yang sangat tidak menguntungkan Di tengah-tengah pengungsian saat tentara Jepang mulai masuk ke wilayah Mertapura Kondisi miskin ini pun terus berlanjut Tidak ada henti Ketika orang lain bisa makan dengan layak Keluarga ini harus makan gedepung pisang Yaitu sejenis bongkahan yang ada di tengah batang pisang Dan bisa dijadikan sayur tidak kurang dari 14 tahun lamanya Ketika orang bisa makan kenyang 2-3 kali sehari Maka keluarga abah gurus kumpul setiap harinya Hanya bisa makan 1 bungkus nasi Yang dimakan berempat untuk sehari penuh selama 8 tahun lamanya Pakaian yang dimiliki pun satu-satunya Yaitu pakaian bekas yang sudah lusuh Alas kaki yang dipakai oleh abah gurus kumpul pun Adalah sandal sejenis kalum Yaitu sandal terompah yang terbuat dari kayu Sehingga saat dipakai menimbulkan bunyi yang sangat berisik Melihat kenyataan ini tentu tidak sedikit orang yang mencipir Dan menghina keluarga dari abah gurus kumpul pada waktu itu Nah, di saat menginjak masa remaja pun Keadaan masih belum berubah Jika anak-anak lain barangkali ya Setiap hari berengkat sekolah telah dibekali uang jajan Maka abah gurus kumpul muda Selama puluhan tahun duduk di baku sekolah Tidak pernah sekalipun menerima uang jajan Dari kedua orang tua beliau Ketika memulai berumah tangga Kondisi ekonomi abah gurus kumpul ya Memang mulai membaik Namun ujian lain pun silih berganti Datang dan tiada henti-hentinya kepada diri beliau Berbagai macam penyakit yang mendera beliau Membuat beliau mulai sering masuk rumah sakit Bolak-balik pada waktu itu Belum lagi cacimaki, hinaan, fitnah, dan provokasi Seperti jadi menu sehari-hari bagi keluarga beliau Namun demikian Lidikan sabar telah begitu merekat Di dalam jiwa keluarga abah gurus kumpul Sehingga cobaan sebesar apapun Senantiasa dihadapi dengan ketabahan dan labang dada Tidak pernah ada sedikitpun keluh kusa Terhadap orang yang mencacimaki Menghina, memfitnah, dan berbuat salah Beliau selalu menguagakan pintu maaf selebar-lebarnya Bahkan beliau selalu mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT Dan tanpa ada rasa dendam sedikitpun di hati abah gurus kumpul Nah, itulah tadi sebagian dari ahlak-ahlak mulia para waliullah Khususnya abah gurus kumpul Yang mana itu semua sudah menjadi tabiat bagi mereka Yang tentu saja itu tidak mudah untuk dipraktikan oleh orang-orang biasa Seperti kita ini Terima kasih telah menonton!